Kitab Yeremia, Pasal 26 Ajaran Yeremia di Rumah Tuhan Pesan ini datang dari Tuhan pada tahun pertama masa pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda. Tuhan berkata, Yeremia, berdirilah di pelataran baik Tuhan. Katakan pesan ini kepada semua orang Yehuda yang datang beribadat ke rumah Tuhan. Sampaikan semua perkataan kepada mereka yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan tinggalkan sepatah katapun dari pesanku. Semoga mereka mau mendengar dan patuh terhadap pesanku. Semoga mereka berhenti melakukan hidup jahat. Jika mereka bertobat, aku dapat mengubah pikiranku tentang rencanaku untuk menghukumnya. Aku merencanakan hukuman itu karena begitu banyaknya yang berbuat jahat. Katakan kepada mereka, Demikian firman Tuhan, Aku telah memberikan ajaranku kepadamu. Taatlah kepadaku dan ikuti ajaranku. Dengarkan perkataan hamba-hambaku. Nabi-nabi adalah hambaku. Aku telah mengutus nabi-nabi kepadamu terus-menerus. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Jika kamu tidak patuh kepadaku, Aku binasakan rumahku di Yerusalem sama seperti aku binasakan kemah suciku di Silo. Orang di seluruh dunia akan teringat atas Yerusalem jika mereka mengutuk orang lain. Imam-imam, nabi-nabi, serta semua orang telah mendengar yang dikatakan Yeremia di baik Tuhan. Yeremia telah selesai menyampaikan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk umat. Kemudian imam-imam, nabi-nabi, serta semua orang menangkap Yeremia. Mereka berkata, Semua orang berkumpul di sekeliling Yeremia dalam baik Tuhan. Para pemerintah Yehuda telah mendengar segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi, mereka keluar dari istana raja. Mereka pergi ke baik Tuhan. Di sana mereka mengambil tempat di pintu masuk pintu gerbang baru. Pintu gerbang baru ialah pintu masuk ke baik Tuhan. Kemudian imam-imam dan nabi-nabi berkata kepada pemerintah dan semua orang lain. Mereka berkata, Yeremia harus dibunuh. Ia mengatakan hal yang jelek tentang Yerusalem. Kamu telah mendengar yang telah dikatakannya. Kemudian Yeremia berkata kepada semua pemerintah Yehuda dan semua orang lain. Katanya, Tuhan telah mengutus aku mengatakan hal tentang rumah Tuhan dan kota ini. Segala sesuatu yang kamu dengar adalah dari Tuhan. Bertobatlah, Mulailah melakukan yang baik. Taatlah terhadap Tuhan Allahmu. Jika kamu melakukannya, Ia akan mengubah pikirannya. Ia tidak melakukan yang buruk yang telah dikatakannya. Bagiku, Aku ada di dalam kuasamu. Perbuatlah kepadaku yang kamu anggap baik dan benar. Jika kamu membunuhku, Kamu harus tahu satu hal. Kamu bersalah dengan membunuh orang yang tidak berdosa. Kamu membuat kota itu dan setiap orang yang tinggal di dalamnya juga berdosa. Tuhan sesungguhnya telah mengutusku kepadamu. Pesan yang kamu dengar benar-benar dari Tuhan. Kemudian pemerintah dan semua orang berkata kepada imam-imam dan nabi-nabi, Yeremia tidak harus dibunuh. Yang dikatakannya kepada kita datang dari Tuhan Allah kita. Kemudian beberapa orang tua-tua berdiri dan berkata kepada semua umat. Katanya, Miha ialah seorang nabi dari kota Moreshed. Ia nabi pada masa Hiskia Raja Yehuda. Ia telah berkata kepada semua orang Yehuda. Tuhan yang maha kuasa mengatakan, Sion akan binasa. Itu akan menjadi ladang bajakan. Yerusalem menjadi puing-puing. Gunung rumah Tuhan akan menjadi bukit yang kosong, yang ditumbuhi semak belukar. Hiskia Raja Yehuda tidak membunuh Miha. Tidak seorang pun dari orang Yehuda membunuh Miha. Kamu tahu bahwa Hiskia takut kepada Tuhan. Dia mau menyenangkan Tuhan. Dia telah berkata bahwa ia mau melakukan hal yang buruk terhadap Yehuda. Tetapi Hiskia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengubah pikirannya. Ia tidak melakukan hal yang buruk. Jika kita menyiksa Yeremia, kita mendatangkan banyak bencana pada diri kita sendiri. Dan bencana itu adalah kesalahan kita sendiri. Dahulu ada orang lain yang menyampaikan pesan Tuhan. Yaitu Uriah, anak Semaya dari kota Kiryat Iarim. Uriah telah berkata, melawan kota dan negeri ini sama seperti yang dilakukan Yeremia. Raja Yoyakim, para komandannya, dan para pemimpin Yehuda mendengar Uriah dan mereka marah. Raja Yoyakim mau membunuhnya. Tetapi Uriah mendengar rencana itu. Uriah takut, maka ia melarikan diri ke Mesir. Raja Yoyakim mengutus El Natan anak Akhbor dan beberapa orang ke Mesir. Mereka membawa Uriah dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Yoyakim memerintahkan supaya Uriah dibunuh dengan pedang. Tubuh Uriah dibuang ke dalam kuburan tempat orang miskin dikubur. Orang penting yang bernama Ahikam anak Safan melindungi Yeremia. Ahikam menjaga Yeremia supaya jangan dibunuh oleh para imam dan nabi.